Seorang ketua RW berinisial EPW berusia 50 tahun alami patah tulang kaki usai dianingnya tetangganya sendiri yang berinisial S berusia 73 tahun lantaran tak terima ditegur korban yang menganggap warung pelaku dijadikan tempat remaja nongkrong hingga dini hari Aksi pengenayaan ini sempat rekam kamera CCTV di lokasi kejadian di Jalan Galur Sari 3, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matra Alman, Jakarta Timur Dalam rekaman CCTV ini terlihat awalnya korban yang membonjeng anaknya menggunakan sepeda motor berpapasan dengan pelaku yang menggunakan sepeda Keduanya terlibat cekcok dan pelaku tampak emosi hingga mengantamkan sepeda ke tubuh korban Tak puas dengan aksinya pelaku lantas mengambil balok kayu dan langsung memukul korban secara brutal Warga yang melihat kejadian itu berupaya melerai dan mengamankan pelaku Mendapat laporan dari warga, petugas Polsek Matra Alman langsung mengamankan pelaku dan turut menyita barang bukti balok kayu dan sepeda pelaku Atas kejadian ini korban tengah dirawat di rumah sakit akibat patah tulang kaki bagian kanan dan membar di lengan Tim UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!